Oke, terima kasih sudah kembali ke channel saya Saat ini saya ada di klien untuk membuat banner warung kopi Dengan daten seperti gambar di atas Untuk hasil akhirnya, seperti gambar seperti ini Jika kalian ingin tahu langkah-langkahnya Kalian bisa lihat video ini sampai akhir Kita mulai saja Untuk langkah pertama, mari kita buka Photoshop kita Buat ukuran medan kerjanya menjadi 90 x 40 cm Di sini saya menggunakan resolusi 72 Biar tidak terlalu besar Ini saya buat prototype dulu Untuk memasukkan gambar di Photoshop Kita tinggal drag saja Kita klik gambar foto yang mau kita masukkan Lalu kita drag ke Photoshop Kita atur posisi fotonya Dan untuk memperbesar atau memperkecil Kita bisa menggunakan efek transform Atau di pivot kita, ctrl T Untuk langkah selanjutnya kita ubah warna pada backgroundnya Lalu kita bisa menggunakan color picker Untuk biar sesuai dengan background kita Oke, kali ini kita menggunakan teknik masking tool Kita menghapusnya dengan menggunakan brush tool Atau di pivot kalian bisa tekan tombol B Biar kita usapkan biar gradasi pada kedua gambar ini Kelihatan bagus Oke, kita mengambil gambar lagi Dengan cara yang sama kita drag Kita tata ukurannya menggunakan transform Kita juga kasih masking Lalu kita haluskan dengan gradient Biar rata Untuk langkah selanjutnya Kita kasih text Sesuai deadline yang dikasihkan Atur ukuran fontnya Atur ukuran fontnya Jika dirasakan blur PICRONnya kurang pas atau kurang rucok kalian bisa mengganti background pada fotonya sesuai dengan keinginan dengan keinginan selamat menikmati saya disini mau kasih style untuk pembuatan style nanti saya akan buatkan video di video berikutnya silakan otak adik untuk layar stylenya sesuai dengan keinginan kita untuk langkah selanjutnya saya ingin memberi kasih logo copy pada bagian dengan tengah banner kalian bisa download logo copy di Google pilih sesuai dengan keinginan teman-teman kita atur posisinya saat ini saya mendesain sesuai dengan deskripsi dari orderan ya kasih efek drop shadow ya pesan lebih timbul untuk meng-copy tulisan kalian bisa pakai klik tool lalu tekan ctrl alt balik atau bisa menggunakan shortcut ctrl j selamat menikmati selamat menikmati untuk tutorial pada video ini saya cuma menggunakan tutorial basic atau dasar transform layer style duplikat layer dan jika teman-teman ingin menggunakan template ini kalian bisa download template ini pada linknya pada deskripsi video ya teman-teman jika kalian ingin jika kalian suka kalian bisa like jika ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah dan pastikan kalian subscribe channel ini biar kalian terus update video dari saya selamat menikmati 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 selamat menikmati